Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Berjumpa kembali nih dengan aku Kak Mega Tentunya di channel Edukasi Exist Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya Karena dengan keadaan yang sehat Maka kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas Salah satunya yaitu belajar Teman-teman untuk video pembelajaran kali ini Kita akan belajar bersama tentang Makna Tata Rias dalam Suni Tari Tak banyak orang mengetahui bahwa selain gerakan Ternyata Tata Rias dalam sebuah tarian ini Memiliki makna yang mendalam Bahkan setiap tarian akan memiliki Riasannya masing-masing Beserta dengan makna yang terkandung Sebagai penunjang dari pemintasan tari Tata Rias ini menjadi penting untuk mendukung Karakter atau tokoh pada tarian tersebut Selain itu Tata Rias juga dapat Memanipulasi bentuk wajah manusia Sehingga jika sebuah tarian ini Menuntut karakter atau tokoh yang memiliki Wajah yang sama atau mirip Maka dapat dirias dengan semirip mungkin Bentuk Tata Rias dalam Tari Biasanya disebut dengan Tata Rias Panggung Tata Rias Panggung atau Stage Makeup Merupakan riasan untuk menunjukkan Watak dari tokoh tersebut Makeup yang biasanya digunakan Dalam pertunjukan panggung ini Digolongkan dalam corrective makeup, style makeup, dan karakter makeup Yang pertama ada corrective makeup Suatu Tata Rias yang diterapkan untuk menutupi kekurangan Dan menonjolkan kelebihan demi mendapatkan kesempurnaan wajah Yang kedua ada style makeup Suatu Tata Rias yang dibuat dengan daya khayal Atau imajinasi seseorang Untuk menciptakan suatu tokoh Sehingga menghasilkan suatu karya Dalam bentuk rias wajah Yang ketiga ada karakter makeup Suatu Tata Rias yang diterapkan Untuk mengubah penampilan seseorang Dalam hal umur, sifat, wajah, suku, dan bangsa Sehingga sesuai dengan tokoh yang akan diperankan Tata Rias panggung Tata Rias panggung umumnya memiliki ciri-ciri antara lain Garis wajah yang tajam Penggunaan warna yang mencolok atau kontras Kemudian yang terakhir yaitu pemilihan alas bedak yang tebal Hubungan antara Tata Rias dengan makna tari Dapat dilihat dari aspek bentuk Dan juga warna riasan Untuk bentuk sendiri ini Seperti bentuk alis Bentuk kumis Bentuk bibir Dan bayangan tulang atau shading Kemudian ada warna riasan Warna riasan seperti Warna riasan bibir Warna riasan mata Kemudian ada warna alas bedak Tata Rias paes yang biasanya terdapat pada karya tari Dinamakan dengan godek Godek memiliki makna bahwa manusia sudah memahami asal-usul Serta selalu mengasah budi bekerti Maka dari itu manusia diharapkan dapat kembali ke asal dengan sempurna Tata Rias menjadi salah satu elemen tari Yang dapat menampilkan ide atau makna tari Yang ingin disampaikan oleh seorang koreografer Contohnya pada Rias Tari Maung Lugai Tata Riasnya menggambarkan karakter harimau Sesuai dengan ide yang ingin disampaikan Tata Rias juga dapat menggambarkan latar belakang budaya Atau dari mana tarian tersebut berasal Misalnya Pola lukisan wajah atau face painting Yang khas pada beberapa daerah Seperti contohnya Rias pada Tari Papua Motif S Atau huruf S terbalik Dalam body painting Tata Rias Papua Memiliki makna dualistik simbol paradoks laki-laki dan perempuan Langit dan bumi Lukisan wajah menggunakan cat Dengan bintik-bintik atau garis putih Mengandung makna rohannya Dan cukup sekian video pembelajaran kali ini Semoga materi hari ini bermanfaat ya teman-teman Tentunya jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe channel Edukasi Akses ini ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih